Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Adi Agatas, berharap rancangan Udang-Udang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri 2024. Supratman mengatakan Baleg DPR akan membahas mengenai RUU DKJ sejak hari ini, Rabu 13 Maret 2024 hingga Rabu 3 April 2024. Supratman menyampaikan itu di hadapan Menteri Dalam Negeri atau Medagri Tito Karnavian dan perwakilan DPD RI. Agenda rapat tersebut yakni membahas Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU DKJ. Selain DPR dan pemerintah, rapat turut melibatkan Komite 1 DPD RI. Sementara itu Saudara Menteri Dalam Negeri atau Medagri Tito ini mengatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk presiden. Tito menegaskan sikap pemerintah tersebut sesuai dengan isi draft RUU DKJ yang diserahkan kepada DPR. Jika tidak perlu tiba-tiba, silakan. Tidak, harus kalian ingin mengikmannya. dan mendapatkan para kontek panggilan yang mau berkomunikasi, silahkan, yang berkomunikasi kan berkomunikasi, tidak, harta yang berkomunikasi, kita mengerti itu, itu teknologi, itu teknologi, itu teknologi, tapi kalau, apa, mau dilaksanakan, di bulan safety market, kalau mau dilaksanakan di bulan teknologi, kita siapkan, sekali lagi, saya sampaikan, silahkan, pakai konten, dan bahas, kalau di dalam, masih tidak dibahas, tidak dibahas, tidak ada waktunya, tapi, tidak akan, saya, tapi, tidak akan, keamanan itu, dan tidak bisa, setengah, jadi, dia pasti akan, download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.